Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami channel bumi makmur jangan lupa tentang misteri dan mitos saya disini akan ini tapi saya bisa ada sampai suatu tempat ini Hai kawan-kawan tempat biasa penuh dengan makhluk-makhluk harus dan hantu jenis di sini konon Hai udah berapa banyak orang ini melihat sebuah penampakan ini banyak penampakan ini juga tidak 12 berwujud apa-apa ada ibu untuk berwujud pasar setan juga ada di sini dan disini saya akan membuka tentang tentang bahana sepatih apa sih bahan sepatih Tengok sepertilah bahan sepatih ya makhluk pada pagi untuk api ya mau makhluk halus atau hantu tapi berbentuk api jadi kalau di malam hari enggak ada apa-apa tiba-tiba ada api itu ya ini tak makhluk ini namanya bahan sepatih kalau orang Bali mungkin reak kali ya orang Jawa namanya bahan sepatih Hai nah ini ini kalau malam hari ada pokon tiba-tiba kebakar ada api yang menyala-nyala seperti ini nah ini ini namanya bahan sepatih Hai tempat-tempat angker tempat-tempat keramat itu Hai sering di jemba ya seperti ini Hai namanya bahan sepatih ini kalau sendiri tiba-tiba tapi akan nggak ada yang membakar lah itu yang pasti penamakan daripada makhluk ini tapi jarang sekali orang menjumpai mah eh ha Hai maku ini ya bahwa seperti ini hanya orang tertentu saja Hai tapi kalau di kampungku banyak-banyak sih yang disini ini masih banyak Hai tempat-tempat yang teramat tempat-tempat masih perdisaan ya Hai lalu eh inilah tujuan saya mengangkat tanggal ini bagaimana seandainya kita bertemu dengan malu ini inilah temukan jawabannya disini setelah jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini lebih bermanfaat Hai nah inilah jawabannya benda apa yang namanya ini kalau orang Indonesia namanya jarum pendul Hai kalau orang Jawa namanya dombundel kok bisa ya bernas pati undur-undur caranya nih di pada kita bertemu lah tancapkan tadi tanah ke tanah begitu jadi saat kita ketemu nah dengan naspati kita bawa ini harus kita tancapkan di ini hai 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 jadi ke Hai ini menurut yang jauh di itu jadi kalau sudah berarti maka tancapkanlah jarum pendul ke dalam tanah maka barang sepatinya pun akan bilang lalu seandainya kita tidak bawa atau lupa itu gimana apa tiap baru pergian harus bawa jarum pendul seandainya pun bahwa terus klub kena malah mengenai diri kita gimana ya Nah makanya seharusnya satu seandainya ketemu dengan makhluk seperti ini kita bisa enggak bawa kalau tadi atau jarum pendul tadi maka satu yaitu dengan berdoa Hai karena doa itu adalah senjatanya kaum muslimin jadi kau tadi itu kan kau jauh betul Tuhan menurut mitos orang Jawa orang-orang dulu ya ya sekian Assalamualaikum warahmatullahi